Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang cangcingnya ababe Bersama saya bangdul Di program cerita rase kuliner betawi Di channel youtube betawi bangkit Nah kita subuh-subuh Udah ada di mari nih Tepatnya di jalan durian Jagakarta Jakarta Selatan Kita berada di warung soto Betawi Amin Ligut Nah dalam edi sekali ini Kita akan nyobain sotonya dan toge gorengnya Untuk itu langsung aja kita bakal pesen ke dalam Oke Nah gua udah ada bersama bang Amin Ligutnya Bang saya pesen sotomi Satu Sotomi Oke Dan toge goreng bang Ini jawarannya Kam soto Nanti kita mau lihat Kemonesan Sotonya bagaimana Kita tunggu aja Warung sotomi betawi Amin Ligut Ini buka sejak pukul 5 subuh Sampainya menima sore Menu andalannya adalah Sotomi betawi dan toge goreng Meskipun terkenal dengan sotomi betawinya Toge gorengnya juga ternyata enak banget Nah yang mau ngerasain sensasi makan sotomi betawi dan toge goreng 5 subuh Silahkan datang ke warung sotomi betawi Amin Ligut Ini toge goreng Ini toge goreng Ini toge goreng Ini toge gorengnya Biasanya orang-orang Kalau toge goreng dia pakai kelupuk Ini nggak pakai kelupuk Nah ini dia Udah sampai makanan kita yang kita tunggu-tunggu dari tadi Ada toge goreng Ada sotomi betawi Kita mau coba yang sotomi betawi dulu Karena udah lapar Nah sekarang kita pakai sambalnya Sambalnya biar strong Karena asik makan Gue lupa nge-review rasanya nih Kuah sotonya itu pas banget Nggak lebay bumbu dan nggak kurangan bumbu Yang pasti rasanya seguri dan segar Yang istimewa di warung soto betawi ini adalah Dagingnya asik banget Nggak berasa bau amis ataupun bau perngus Karena kalau di soto betawi yang nggak enak Itu biasanya masih bau Dan kita makannya juga jadi nggak Nah kalau di sini nggak Ini asik banget Sedangkan toge gorengnya Itu memang menurut gue Salah satu yang enak di Jakarta Ya di sini Karena tauco nya ngepas banget Sambal bumbu kacangnya Dia punya rasa yang oke banget Nih Jon Kita udah bersama Bang Amin Ligut nih Bang Cing Nyaklabe Oke kita ngobrol sedikit nih Soal sotominya sama Toge gorengnya Nah Bang Amin Ligut Bisa cerita ini Usaha dari tahun berapa nih Di sini Saya usaha Mikul Tahun 63 sampai tahun 73 10 tahun 10 tahun Mikul Mikul Nah tahun 73 Terus mulai ngetem dah Tangkal ya Itu di SMA SMP SMA 49 SMP 166 Tuh anak-anak udah tuh Kalau ngelihat anak-anak Kemulupan Bosen Tindah keluar di sini dagang nih Di Jalan Raya Durian Tahun 2004 Tanggal 2 Maret 2004 Apa sekarang dah tuh Apa sekarang Nah Ini Beh Orang kan Jarang tahu nih Di sini kan jual sotomi Tapi jarang Tahu ada toge goreng Nah toge goreng ini Ini Yang khasnya apa dari Babeh nih Beh Tau cohnya Tau cohnya Dari Kedele Bikin sendiri Dia nggak pakai kerupuk Beh Biasanya pakai kerupuk Nggak Nggak pakai kerupuk Oh nggak pakai kerupuk ya Kalau pakai kerupuk Itu bukan Nah Bukan Bukan toge goreng Iya Satu lagi Beh Ini Ngomong-ngomong sotomi Nah Sotomi Babeh ini Eh Kalau kan ada sotobogor juga Nah bedanya apa sama sotobogor Beh Kalau sotomi Betawi Beh Kalau sotomi Betawi Kalau sotomi Betawi Pan itu Bumbunya nih kita nyamper Nggak Nggak dimasukin di Tempat badengnya Jadi nyamper Jadi disendokin aja gitu Oh bumbunya Lain Lain Ditaruh di tempat Berbeda Berbeda Sama kuahnya Oh Jadi kalau khasnya sotomi Bang Amin Ligut Itu soto Bumbu sotonya itu Dipisahin Sama kuahnya Jadi kuah beda Sama Eee Bumbunya beda Jadi itu Ciri khasnya Iya Nah ini harapan Babeh nih Kedepan nih Untuk anak-anak muda Betawi Terhadap Warisan kuliner Betawi itu gimana Beh? Ya Mudah-mudahan Mas Saya kepengennya itu Orang Betawi ya Macem saya nih Saya lahir Tanabang 1 Oh di Tanabang Orang Tanabang nih Bang? Tanabang Pindah kemari saya tahun 58 Nih Kampungan ibu saya disini Kalau saya udah Ronde kedua Ronde kedua Dari bapak saya Ligut Itu dagang sotomi Dagang toki goreng Oh Jadi saya turunan kedua Kedua Warisan dah Dari Pak Ligut Oh jadi Ligut itu nama Babehnya Babeh saya Amin Nah ini Juga udah ada penerusnya nih Regerasi ketiga Nih Bang Nasrul Bang Nasrullah Nah Nama Amelia Bang Po Amelia Jadi Terima kasih Beh Amin Udah nemenin saya ngobrol-ngobrol Sotomi Sama toki goreng Amin Saya salah satu pelanggan Tetap Kalau mampir ke Sotomi Pengen ke Sotoba Kan pasti kesini Beh Amin 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 Terima kasih.